Pemirsa Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cerebon nanda tangani kesepakatan kerjasama penyediaan akses data penduduk usia sekolah. Kanggung ngedukung sistem penerimaan peserta didik baru tahun Rongew-Rongew-Rongew-Pulo. Pendaftar wajib menyertakan dokumen foto keluarga asli, si minimal terjadi perubahan di waktu setahun. Menanda tanganan kesepakatan kerjasama dan penyerahan data penduduk usia sekolah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Cerebon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cerebon Rabu Awan yang salah siji umah makan di Kota Cerebon. Hadir kesempatan Kuen, Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sekolah dan Pihak Telkom Indonesia, kesempatan iku di Stukcapil nyerahkan ewanan data penduduk usia sekolah mulai 5-11 tahun. Kanggung ngedukung tahap verifikasi dan validasi data pendaftar di proses penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Kota Cerebon. Data dan dokumen kependudukan dan disyarat pendaftaran bakal langsung kebaca baka anak kecurangan. Kadistuk Capil Kota Cerebon mengatakan, beli bakal anak kecurangan data penduduk sindilah kuah ke pendaftar, kenang KBHN sesuai baris sistem, sing terintegrasi di server. Kadistik Kota Cerebon mengapresiasi kerjasama sindikawekien jadi upaya memperkuat sistem ning pelaksanaan PPDB. Dokumen kartu keluarga sindilah piraken kudu diterbitakan ning di Stukcapil minimal setahun. Apaman ning baka ning sor setahun, beli bakal dilolosakan. Bari kerjasama kien diharupakan PPDB tahun rongewurong pulukien bisa berjalan lebih baik dibanding akan tahun-tahun sedurunge. Rian Haryanto, RCTV, Cerebon Sawise ngelakuakan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran rongewurong puluk rongewur selikur panitia PPDB ning tingkat SMA wis ngelakuakan verifikasi berkas selama telung dina keitung sengit tanggal 15 Juni sindikit. Rencana isawise dikirim mengprovinsi pengumuman tahapan seleksi gelombang pertama bakal digelar Rolikur Juni mengharap. Macem-macem tahapan wis dilakuakan sekolah menengah atas ning penerimaan peserta didik baru tahun ajaran rongewurong puluk rongewur selikur rebu awan. Keitung dinakian, hasil PPDB wis dikirimakan mengpemerintah provinsi, kangkut selanjuta diseleksi berdasarkan sistem PPDB. Sawise ngelakuakan verifikasi suwene telung dina mulai Senin sampai Rebukien, khusus ning SMA Negeri Loro, anna nematu siji siswa sing lolos verifikasi lan wis diserahkan ning distik provinsi Jabar. Sing angka nematu siji iku bakal disortir ning helpdesk ning provinsi dadi rongatus limala siswa sing diterima ning PPDB tahap pertama, lan bakal disampaikan tanggal Rolikur Juni melalui website PPDB Jawa Barat. Sementara iku sawise calon pendaftar wis tercantum, maka pelaksanaan daftar ulang bakal dilakukan tanggal Rolikur Juni sampai Rolikur Juni Rongewurong Puluh. Lan bakal dibuka PPDB tahap Keloro, yaitu kangkut jalur zonasi sim bakal dimulai tanggal Selawai Juni Rongewurong Puluh mengarep. Wahyuibisana, RCTV, Cirebon. Pemirsa informasi selanjutnya bakal kulah sampai dan saya Yusya Jodhani, kita tetap tengah warah basa Cirebon.